Poli Walimandar TV, media informatif pembangunan daerah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poli Walimandar Agenda Penetapan dan Penyerahan Secara Resmi Keputusan serta dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Poli Walimandar tahun 2021 kepada pemerintah daerah melalui Bapeda Litbang selasa 17 Maret 2021 di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Poli Walimandar Rapat Paripurna dihadiri HM Natsir Rahmat Wakil Bupati Poli Walimandar Pimpinan DPRD Kabupaten Poli Walimandar terdiri Wakil Ketua I Haji Amiruddin Wakil Ketua II Syamsuddin, Wakil Ketua III Haji Nurbaeti peserta para anggota DPRD dan Sekretaris Dewan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa DPRD mempunyai tiga fungsi yaitu pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan Haji Amiruddin Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Poli Walimandar menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan pasukan dalam proses penyusunan rencana kerja pembangunan daerah atau RKPD Lanjutnya pokok pikiran DPRD adalah harapan dan kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak dan pokok pikiran menjadi kinerja anggota Dewan yang harus dipertanggungjawabkan oleh seluruh anggota DPRD kepada masyarakat Poli Walimandar Abdul Jalal, Sekretaris DPRD Kabupaten Poli Walimandar membacakan keputusan DPRD tentang pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2021 sebagai berikut Keputusan DPRD Kabupaten Poli Walimandar tahun 2021 tentang menetapkan pokok pikiran DPRD Kabupaten Poli Walimandar tahun 2021 Timuartakuminfo SP, Poli Walimandar Poli Walimandar TV, Media Informatif Pembangunan Daerah Keputusan DPRD Kabupaten Poli Walimandar